Halo guys, kembali lagi bersama gue si Potter Indra kita bahas untuk The Last Fortress oke guys, untuk kali ini dimana gue mau share ke kalian kita kecilin dulu untuk volumenya tes 1, 2, 3, ok lanjut yaitu adalah hero salah satu hero yang kita akan bahas kali ini yaitu adalah Betty karena Betty yang disini gue ada bintang 3 so gue mau bahas untuk Betty sendiri jadi dia adalah seorang support dan juga seorang destruksi destruksi sendiri digunakan untuk pembongkaran sebuah fortress salah satunya sempat kita mau serang punya musuh itu bakalan dia ada persenan turun kan guys jadi dia dari 100% kalau kita mau lempar si musuhnya itu hingga 0% dia akan lebih cepat banget karena dia mempunyai destruksi ataupun sistem penghancur untuk sebuah bangunan lalu di bagian itemnya sendiri kita lihat itu bagian dia adalah infanteri lalu juga skill yang kita akan bahas skill dari Betty sendiri dia adalah weapon damage jadi dalam kekuatan target musuh kecepatan tempur mereka akan berkurang min 4 2% berlangsung selama 2 putaran dia akan menjadi lebih cepat dari efek upgrade apapun damage nya nanti kita akan bahas di bagian gameplay nya lalu yang kedua dia mempunyai turning tag ataupun kecepatan tempur diri sendiri plus 7 jadi dia mempunyai attack speed ya ibaratnya attack speed nya agility maksudnya ke bagian agility lalu sebuah pembongkaran pembongkaran cepat nilai destruktif formasi jadi dia bisa menghancurkan fortress ataupun pengambilan kota itu lebih cepat untuk persenal nya berkurang lebih cepat dari 24 hingga ke 40 lalu yang terakhir adanya flaming dart flaming dart sendiri membuat seluruh target musuh memasuki status burn ataupun kebakar ketika casting rapid dash memberikan 16% damage selama 2 putaran dari 10% hingga 20% dan ini adalah sebuah ulti dari flaming dart di bagian betty sendiri so kalian bisa untuk besarin di bagian flaming dart dan juga rapid dart selebihnya kalian bisa masukin ke bagian pembongkaran terlebih dahulu karena pembongkaran ini kalau kalian suka pengambilan sebuah kota lalu serang fortressnya orang lain lebih baik destruksi adalah nomor pertama namun kalau kalian meninggikan sebuah betty untuk sebuah burn nya ataupun ulti mereka ini adalah ulti dari si betty sendiri untuk kali ini oke kita langsung lanjut lagi untuk sebuah equipment 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 yang digunakan sama si betty adalah sebuah kematian jadi kematian ataupun badai di bagian seperti halnya siapa ini namanya gue lupa lagi ah kayak gitu dia attack tac damage bonus 5% lalu damage skill rank 15% depan belakang dia bakalan nambah damage dan ultinya si betty itu area 55 nya orangnya bakalan kena kebakar dan damage nya itu bakalan bertambah jika kalian menggunakan equipment badai namun di bagian sini gue gak ada untuk item badai jadi cuma bisa buat satu karakter hero kalau ada udah gue pakai untuk si betty juga kalau betty sendiri dia akan menambah attack 6% ini attack nya basic attack guys jadi ya belum ulti belum apa-apa cuma attack biasa kayak gitu lalu 4 set nya dari set kematian dia akan memberikan 20% setelah membunuh target musuh jadi kalau attack last hit kayak gitu lebih baik diberikan sama yang bisa last hit dari hero favorit kalian seperti ken ogawa lalu hero lainnya yang bakalan matot kayak gitu guys contohnya lagi attack skill nya punya si hanshen ini dia cocok banget untuk set item kematian lalu kita masuk ke bagian pertarungannya yaitu arena oke kita masuk ke bagian sistem arena terlebih dahulu kita cari yaitu 2 ini ini aja oh no no ini ajalah ini plus 2 kalau kita lihat untuk bagian si betty nya ya gue betty gue pasang di bagian situ oh my god ini bisa multi enggak nih gue buat dua kali nah itu kan basic attack biasa ya si betty tadi kayak gini strat gitu nah ini kan dua kali lalu ultinya baru aktif ulti di bagian sini kalian bisa mengetahuin ya dan disinilah dia menyebabkan disini kalian bisa mengetahuin dimana gimana attack nya turun dan juga terbakar dia jadi slow motion juga kalian bisa zoom juga itu guys oke sekarang untuk arenanya kita setting nya lagi dikit dimana untuk si doris 75 levelnya lalu minok gawal levelnya 75 disini gue level 70 semua kita lihat untuk battlefield nya adanya si siapa itu lupa gua gua buat dua kali untuk persepatannya kita lihat untuk si betty dia harus menyerang dua kali ronde baru ultimate nya akan muncul ya dan juga kinogawa juga lalu ada natali atau siapa itu gue lupa polton mengulti kinogawa mengulti dan lalu disini kalian bisa mengetahuin bahwa si betty mengeluarkan ultinya dimana 55 nya akan terbakar dan saat mereka terbakar itu skill hp mereka pun juga turun sebenarnya guys itulah mengapa si betty digunakan untuk menjadi support nya kalian bisa menggunakan si betty juga tapi untuk support nya si betty sebenarnya kalian harus mempunyai dps yang sangat bagus agar dps musuh segera matot kayak gitu guys disini kalian bisa mengetahuin bahwa betty cuma mengeluarkan burn ataupun kebakar 5 musuh musuhnya untuk round ke 6 disini belum ada yang mati lalu kita lihat jessy sendiri dia adalah sebuah healer jadi memang agak susah mereka mempunyai 1 support dan gue juga mempunyai 1 support untuk cp ratingnya juga sepadan beda 10.000 lah kayaknya gue gue kalah 10.000 namun 55-nya anggota mereka darahnya mintip-mintip yoi jessy udah kalah ya lalu di putaran ke-8 putaran ke-9 ronde-ronde-nya udah kalah nah disini kita bisa mengetahuin efek dari seorang si betty ataupun destruct steve ini dimana si betty sendiri mengeluarkan 5 bom 5 senjata skill dimana agar musuh mereka menjadi kebakar semuanya jangan lupakan bahwa equipment hero sangatlah penting juga untuk salah satu akun kalian lalu disini kita bisa lihat turning tight kecepatan tempur diri jadi membuat serangan kita itu lebih dominan emm agility nya lebih cepat 55 hero nya agar lebih cepat juga dalam pertarungan kalau di game lain atau game sebelah itu apa ya namanya ya gue mau nyebutin untuk game lain itu gak enak guys jadi maaf banget semoga kalian paham untuk bagian sini lalu 58% weapon damage terhadap seluruh musuh dan kecepatan tempur mereka akan berkurang 4 ini sangat bermanfaat dimana kalau ya kayak combo battle itu kalau dia mau nyerang kita bisa over gantian gitu guys over kekuatannya kita itu lebih tinggi kalau mereka nyerang kita lebih tinggi nanti serangannya daripada yang sebelumnya kita serang baratnya serangan ronde pertama 500 doang serangan ronde kedua 700 kayak gitu kekuatan damage akan bertambah lagi oke mungkin segitu aja untuk informasi si betty kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 Terima kasih telah menonton!